Di tengah kecamuk pertempuran Rusia dengan negaranya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meregaskan pihaknya terus bertahan dan berjuang sampai akhir. Meskipun bersemangat, namun dirinya tampak gelisah dan berkaca-kaca. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 3 Maret 2022, pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Zelensky saat ditemui media Reuters dan CNN dalam wawancara khusus. Tampak orang nomor satu di Ukraina itu menunjukkan jiwa yang semangat, akan tetapi ratu wajahnya terlihat gelisah. Saat itu, Zelensky tampak menggunakan kaos berwarna zaitun, bercelana panjang, dan memakai sepatu tempur. Saat ditanya aktivitasnya belakangan ini, Zelensky menanggapi dirinya terus bekerja untuk Ukraina dan tak lupa juga menggunakan waktu untuk tidur. Selanjutnya, saat disinggung soal berapa lama negaranya akan bertahan, Zelensky menegaskan negaranya terus berjuang hingga akhir. Zelensky dengan teguh, Ukraina terus melindungi tanahnya dan masa depannya, terutama untuk generasi muda. Presiden Zelensky sempat menunjukkan kondisi perasaannya saat membahas penderitaan masyarakat Ukraina akibat agresi militer Rusia. Ia juga terlihat sedih lantaran sudah beberapa hari tidak bertemu dengan keluarganya, terutama anak-anaknya. Sebagai para informasi sebelumnya, Rusia telah memulai serangan invasinya ke wilayah Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022. Secumlah kota di Ukraina hancur akibat serangan rudal yang dilancarkan pasukan Rusia, termasuk kota terbesar kedua Ukraina, Kakif, yang dihujani tembakan roket Rusia hingga gedung pemerintahan utama rusak berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!